Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat belajarlah terus berjumpa kembali dalam video kita kali ini masih tentang tutorial GeoGebra pada video kita kali ini kita akan mencoba mengeksplor akan mencoba membuat sebuah grafik fungsi kuadrat dimana grafik fungsi kuadrat ini nanti akan kita peroleh dari sebuah gambar atau objek yang nyata dalam bentuk gambar kira-kira seperti apa kita langsung saja eksplor bagaimana kita membuat sebuah grafik fungsi kuadrat dari objek nyata dalam bentuk gambar atau foto Oke pada tutorial kita kali ini kita akan menggunakan GeoGebra secara online dan kita akan menggunakan GeoGebra kalkulator suite ya Oke kita akan mulai klik saja di website GeoGebra.org kita bisa memulai kalkulator suite nya atau GeoGebra kalkulator suite kita klik start Oke tampil seperti ini Oke di sebelah kiri disini ada algebra ada tools ada table ya Oke sekarang kita masuk ke Tunnel karena kita akan menyisipkan sebuah gambar atau sebuah objek yang akan kita buat grafik fungsi kuadratnya Oke kita pilih tools media image kita klik kemudian kita pilih file ya oke di sini saya sudah menyiapkan sebuah file atau foto yaitu foto air mancur ya Oke kita klik kita open kita oke oke jadi objek nyata yang akan kita gam kita gunakan ya ini dalam bentuk air mancur ya nanti kira-kira dari berbagai air mancur ini kita pilih salah satu nanti akan kita jadikan objek atau eksperimen ya untuk percobaan untuk membuat sebuah grafik fungsi kuadrat berdasarkan gambar atau objek nyata yang ada di sekitar kita salah satu contohnya yang menyerupai kurva atau grafik fungsi kuadrat adalah air mancur Oke setelah gambar tersisip kita klik kanan pada gambarnya kemudian kita klik setting kita pilih color opacity nya kita turunkan ya supaya transparan sumbu X dan Y nya bisa terlihat oke misalkan sampai sini dikaitkan kira-kira 50 ya Oke kita tutup di setting atau penyetelan terkait objek gambar tadi Oke kita tutup Oke kemudian objek atau gambar ini kita geser ya kita geser sesuai Oke kita sesuaikan dengan keperluan kita ya Oke kita klik gambarnya kemudian kita geser ini kan sejoba nanti akan kita mulai dari sumbu 0,0 ya Oke kita pilih yang di oke di sini misalnya Oke kita klik di sini Oke 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 kemudian kita pilih tool point ya Oke kita pilih tool point kita cari di sebelah kiri tool point ya point atau titik belum ada kita klik more Oke point sudah muncul di sini ya kita klik point kemudian kita pilih sebuah gambar air mancur yang akan kita jadikan objek eksperimen kita ya kita kita akan coba di sini ya ini kita klik kemudian kita ikuti saja ke sesuai dengan gambar air mancur yang akan kita kita buat umus grafik fungsi kuadratnya atau akan kita buat fungsi kuadratnya Oke kita buat sedemikian hingga sehingga kita bisa mendapatkan beberapa titik ya yang mengikuti arah air mancur ini Oke ketika sudah kita kita kembali ke tool basic tool kita klik move gambar tadi kita geser ya kita geserkan kita pindah dulu ya Oke kita pindah kemudian kita nanti akan pilih select object ya di menu edit kita pastikan ada list sudah-sudah tampil di sini ya Oke kita klik select object tadi dimana ya Oke di edit ini ya Oke kita select object maka titik-titik yang baru saja kita kita buat kita seleksi kita blok semuanya Oke sudah ketika sudah terseleksi kita klik saja langsung di list Oke kreatif list of selected cell Oke kita lihat apakah sudah terbentuk listnya ya oke sudah terbentuk listnya yaitu l1 Oke selanjutnya kita gunakan yaitu perintah fit poli ya Oke fit poli disini ada dua ya fit poli ada list of point degree of polynomial kemudian yang kedua adalah fit poli freehand function degree poli nomial kita akan gunakan fit poli yang list of point degree of poli nomial Oke kita klik kemudian list poinnya adalah l1 kita ganti list poinnya l1 kemudian kita geser ke degree of poli nom karena kita akan membuat gambar dalam bentuk pangkat dua atau kuadrat maka degree of poli nomnya kita beri nilai atau kita beri bilangan angka 2 kemudian kita enter Oke grafik fungsi kuadrat telah terbentuk Oke ini bisa bisa klik grafiknya bisa kita pakai warnanya bisa kita ganti ya mungkin warnanya biru yang lain tipsnya kita ditebalkan ya oke yang foto tadi kita tarik kembali ya ke posisi semula lagi sehingga kita bisa melihat grafik fungsi yang baru saja kita kita rancang Oke jadi sudah Hai dapat kita lihat grafik ini fungsi kuadrat dari sebuah air mancur ini Oke ini kan masih banyak nih air mancur ya bisa kita coba dengan berbagai macam ya bentuk grafiknya nanti ya jadi sini nanti akan ketemu grafik yang bagaimana ini Oke demikian tutorial kita pada video kita kali ini ya Hai terima kasih untuk ditonton jangan lupa juga simak di blog kami ya blog geogbramo.com disitu sudah kita tuliskan langkahnya secara rinci dan video ini ini merupakan pelengkap dari tulisan yang ada di blog geogbramo.com selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh